Teror ular kobra masih terus berlangsung di sejumlah daerah. Musim hujan memang merupakan waktu di mana ular menetas setelah sebelumnya bertelur di musim kemarau. Ular membutuhkan tempat untuk bersembunyi dan tetap hangat, lembab dan sumber makanan yang terpenuhi. Ular bisa masuk ke pemukiman yang memungkinkan dirinya hidup dan berkembang biak. Selain jenis kobra dan king kobra, ada beberapa jenis ular berbisa yang juga bisa masuk ke lingkungan sekitar. Jenis ular ini juga memiliki bisa kuat yang tak kalah mematikan dari kobra. Jenis-jenis ular berbisa ini tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Tak hanya tinggal di hutan, rawa atau perkebunan, jenis ular ini bisa masuk ke pemukiman jika dirasa habitannya telah rusak. Maka dari itu, penting untuk mengetahui jenis ular berbisa apa saja yang dapat masuk ke pemukiman. Berikut jenis ular berbisa di Indonesia yang bisa masuk ke pemukiman dirangkum oleh liputan6.com dari berbagai sumber. Yang pertama adalah ular tanah. Jenis ular tanah merupakan ular berbisa yang perlu diwaspadai. Gigitan ular ini bisa mengakibatkan disfungsi organ hingga kematian. Laporan kasus gigitan ular tanah banyak terdengar di Indonesia maupun kawasan endemik lainnya. Mulai dari infeksi ringan, berat hingga fatal. Ular ini kerap ditemukan di tanah dan bahkan penampilannya bisa mengicauh siapapun yang melihatnya. Ular tanah paling sering ditemukan di hutan dataran rendah, lereng bukit, dan daerah budidaya. Kepala ular tanah besar, lebar, pipih, berbentuk segitiga dengan moncong yang runcing, dan agak terbalik dan sangat berbeda dari lehernya. Ular tanah memiliki punggung berwarna coklat, agak kemirahan atau kemirah jambuan. Ular tanah bukanlah ular agresif, tetapi akan menyerang dengan mudah jika terganggu. Makanan utama ular ini adalah tikus, kadal, dan katak, dan kadang-kadang burung. Gigitan ular ini sangat menyakitkan, menimbulkan pembengkakan, dan kadang-kadang terjadi kematian jaringan. Yang kedua adalah ular weling. Ular weling merupakan jenis ular berbisa yang menyebar di Asia Tenggara. Di Indonesia, ular ini menyebar di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Sulawesi. Weling hidup di hutan-hutan dataran rendah yang lembab atau kering. Hutan pegunungan, hutan mangrove, semak belukar, perkebunan, lahan pertanian, dan di sekitar permukiman. Ular weling termasuk salah satu ular mematikan di dunia. Ular ini memiliki bisa jenis neurotoksin. Bisa ular weling bersifat mematikan dan dapat berakibat rusaknya jaringan saraf dan membawa kelumpuhan. Ular ini punya tubuh ramping. Ukuran panjang biasanya hanya sampai sekitar 100 cm. Dengan panjang maksimal berkisar 155 cm. Sisi dorsal atau punggung berbelang hitam dan putih. Terdapat sekitar 30-an belang hitam dari kepala hingga ke ekor. Dan yang ketiga adalah ular weling. Ular weling masih termasuk kerabat dekat dari ular weling. Sekilas tampilan kedua ular ini sangat mirip. Pada ular weling, belang hitamnya utuh berupa cincin dari punggung hingga ke perut. Sedangkan pada ular weling, belang hitamnya hanya sekedar selang-seling warna di bagian punggung. Ular weling menghuni wilayah-wilayah perbatasan antara hutan-hutan dataran rendah yang lembab dengan yang lebih kering. Hutan-hutan pegunungan, semak belukar, rawa-rawa, daerah pertanian, perkebunan, dan persawahan. Tidak jarang pula dijumpai dekat permukiman, jalan raya, atau sungai. Sama dengan ular weling, bisa ular weling juga bersifat neurotoksin yang melumpuhkan dan mematikan. Yang keempat adalah ular picung Ular picung merupakan sejenis ular rumput yang tersebar di Asia Selatan dan Tenggara. Panjang tubuh ular picung mencapai 1,3 meter dengan kepala berwarna kehijauan atau hijau zaitun dan leher kemirahan. Tubuh bagian atas berwarna kecoklatan atau coklat zaitun dan dihiasi pola menyerupai papan catur di bagian atas punggungnya. Ular picung menghuni daerah lembab atau sekitar sumber air seperti sungai, rawa-rawa, dan kolam. Ular ini juga sering ditemukan di persawahan atau perkebunan. Ular ini merupakan jenis ular yang jarang menggigit jika tidak diusik. Namun, merupakan spesies ular yang memiliki bisa mematikan. Yang kelima adalah ular cabai. Ular cabai merupakan jenis ular berukuran kecil yang menyebar endemik di kawasan Asia Tenggara. Di Indonesia, ular ini menyebar di daerah Sumatera, Kepulauan Mentawai, Jawa, dan Kalimantan. Ular cabai terutama hidup di hutan primir dan sekunder. Namun, sering pula didapati di kebun-kebun dan pekarangan rumah. Ular cabai memiliki perilaku khas bila merasa terganggu. Jani memipihkan tubuhnya dan menjungkitkan ekornya sehingga bagian yang berwarna merah terlihat jelas. Ular cabai memiliki bisa yang sangat kuat dari golongan neurotoksin. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn